Intro Seorang pemuda bernama Andisha Putra Sihombing, 27 tahun, terekam oleh kamera CCTV saat sedang melakukan aksi pencurian di dalam minimarket di Jalan Yosudarso, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Andi melakukan aksinya dengan menggunakan sebuah tangga untuk memanjat dan masuk melalui asbest toko Indomaret. Rina Handayani Lubis, seorang karyawan toko Indomaret, saat membuka toko melihat asbest sudah rusak, rokok lima slop berbagai jenis hilang, kosmetik dan uang tunai Rp16.000 hilang di dalam laci. Rina melaporkan kejadian ini ke Polsek Teluk Nibung dan membawa bukti rekaman CCTV toko minimarket. Hingga mencapai kerugian hampir sekitar Rp4.000.000. Barang bukti yang diamankan yaitu 7 bungkus rokok, uang tunai Rp16.000, dan sebuah tangga kayu. Jadi tersangka AS bersama dua rekannya, mereka masuk dari atas dengan menggunakan tangga memanjat, lalu menjebol atap, kemudian dari asbest, turun ke bawah, sehingga setelah di dalam mereka lalu asam mengambil barang-barang tadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.